Yang juga menjadi serotan saudara, kasus pemukulan imam masjid saat sholat berjemaah di Pondok Kedepukasi, Jawa Barat telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pasalnya, pemukulan dilakukan oleh salah satu anggota jemaah masjid yang mengalami gangguan syaraf. Kabir Humas Poda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan, mengatakan kasus pemukulan imam masjid oleh seorang jemaah telah diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Terbangkanlah saya, tangan jambung timu, agar sepatu panjang di langit yang biru. Terbangkanlah saya, apa yang kau simpan di hati, di matanya, di senyum menjahmu. Terbangkanlah saya, tangan jambung timu. Terbangkanlah saya, tangan jambung timu. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.